Intro Halo semua, gue Yozora Seperti biasa guys, setiap hari Kamis kita selalu kedatengan update baru nih guys Nah kali ini update nya lumayan banyak nih guys Mulai dari hero baru Ada event optimization Event adjustment Dan juga Interface adjustment guys Nah gue mau bacain satu persatu ya guys Karena gue juga belum baca detail update nya Kemarin gue cuma liat gambar hero nya doang Ini Moriami Gue bakal bacain ini satu persatu ya guys Untuk update yang pertama yang tadi gue bilang hero baru Namanya Moriami Dia SSS level Dari Wainfear guys Clash nya Hunter Terus skill nya lebih fokus ke Lethal connection sama multi strike damage Ini kayaknya noling ya Disini belum diceritain guys Terus disini juga ada Adjusted frigor ya Jadi frigor skill nya diubah guys yang tadinya Ini kayaknya sih lebih debuff ya daripada diubah ya Sekarang frigor tipe yang fokus attack speed guys Attack speed nya tinggi Jadi performa nya diharapkan lebih bagus ya Daripada yang kemarin Daripada sebelumnya Terus ini ada event Limited recruitment Biasa ya hero baru Syaratnya guys Server nya harus 14 hari Jadi kalau kalian Baru main di server baru Gak ada limited recruitment Moriami Ini Maklumi ya Karena dia cuma buka Kalau server nya udah 14 hari Terus ada adjustment nih Di event end of twilight Sekarang Jadi 15 character guys Luar biasa 10 aja ngap ya Terus ditambahin Monster mekanis Untuk Aoe hero Untuk hunter guys Supaya Hunter jadi lebih berguna Hunter Aoe ya Hunter Kayak emang memang berguna Nah ini mungkin untuk Mendukung penggunaan Prigor ya Prigor sama hero baru Ini Moriami Di elite Elite capture Oh elite capture guys Ini mah Gak terlalu sulit lah Penambahan 25 Limited recruitment card Sebagai Reward Wow Lumayan guys Soalnya hero baru 14 hari sekali Gile Kalau limited nya Dapetnya dikit Gimana dapetnya kan guys Tapi ini tambahin 20 lumayan lah Terus reward nya Ditambahin nih guys Di beberapa capture Ini mungkin capture nya Masih end of twilight kali ya Soalnya ini ada Nyampur sama elite capture Jadinya agak Agak-agak bingung gitu Ini yang dia ngomongin Elite capture Apa end of twilight Tapi kayaknya sih End of twilight ya guys Terus ini Kesulitannya Jadi dikurangi guys Untuk 10 capture pertama Oh ya wajar dong Karena Kemarin tuh gila Susah banget Yang bisa Captor 10 tuh Kebanyakan Pemen-pemen lama guys Sama sultan Military expansion event Buka di beberapa server Elite capture Dan fuel verification Ini event gak jelas Anjir bensin Kita skip aja lah Terus ada Commander baru guys Commander barunya Untuk summoner Akhirnya summoner Ada commander ya Setidaknya Skill commandernya Meningkatkan Attack minion Dan life steal Beberapa persen Selama beberapa detik Terus ada Prototype baru nih guys Tapi sayangnya Red ya Ini kayaknya Sultanable doang Disaster avoidance clock Untuk hunter Fungsinya Survival buff Nah skillnya ini Efeknya Ngasih Damage reduction buff Ketika dia nyerang Dua musuh Atau lebih Oh ini mah Lebih ke frigor sih Sebenernya ya Lebih fokus ke frigor Mungkin Nama moriami ya Yang baru Fokus prototipenya Kayaknya Tujuan devnya ini Dia pengen Bikin frigor Itu Jadi lebih berguna Dan ada temennya Guys Jadi kayak macam Emma kan ada Azena tuh Azena kan keluar Walaupun Azena Bebas ya Kalian mau pake Emma siapa aja Tapi gue merasa Azena itu Diciptakan untuk Emma guys Nah gue Merasa Moriami nih Mungkin bakal Kayak gitu ya Karena skill dia Mirip nih Multi strike damage Terus tadi mana lagi Terus tadi mana lagi ya Ini lumayan ditunggu-tunggu guys Jadi kalau Sebelum update nih Kalau hero kalian udah penuh Udah mentok Immortal 5 Nah kalau kalian dapet lagi Itu gak ada gunanya Jadi sampah doang Menu-menuhin slot doang Nah disini Dibikin Fitur baru nih Hero recycling system Jadi kalau kalian udah Immortal 5 Terus dapet lagi Ini bisa dituker nih Sama Item Gak tau itemnya apa Nanti kita cek guys Terus ini ada penambahan Sound effect ya Buat Si Azena sama Shenway Oh ini Ini Dikasih detail lagi nih Kemarin kan sempet ada Ada apa Kontroversi lah Si SNH ini Katanya bisa Pake critical rate Dan critical damage Emang gue cobain juga Bisa guys Tapi Ini Ini dijelasin lagi nih Sama dia Jadi mungkin Deskript Deskripsinya lebih jelas Dan lebih Pasti lah ya Gak kayak kemarin Kemarin orang nebak-nebak Nyoba-nyoba gitu Kalau Penasaran Ini critical rate Masuk kasih di summonnya gitu Ini critical damage Masuk ke orang Masih nyoba-nyoba sendiri gitu Ini Kayaknya dia Dia kasih Penjelasan Lebih jelas ya Sama devnya ya Biar pasti gitu Yang mana yang Ngefek Mana yang enggak Terus ini ada Interface adjustment Oh ini mah Tombol raternya Ini aja guys Sebelumnya kan Garis kebawah tuh Terus dia ganti Nah ini Diubah lagi nih Gak tau kenapa Mungkin biar lebih Nyaman aja kali ya Dilihatnya Ini ketika kita patrol Kita kelihatan nih Dapat katalis score Berapa Sama Adjust Location of military rank icon Ini mah cuma Cuma interface aja guys Nggak ngaruh kemain ya Sekarang Gue mau update guys Oke temen-temen Gue baru aja Selesai update Disini Kalau kita lihat nih Land of twilight Udah kebuka lagi ya guys Udah ada yang main Udah sampe Chapter 6 loh Karena kan dipermudah ya guys Jadi Harapannya Buat temen-temen Yang baru main Terutama di server baru ya Biar lebih Mudah dan dapet hadiah Lebih banyak guys Kemarin Om Michui aja Cuma di 610 Sekarang Satu hari Udah 63 loh Dah siap Ini ada sampe Chapter 15 guys Nanti guys Gue akan Bikin konten Dari chapter pertama ya Jadi temen-temen Kali aja Butuh inspirasi Bisa ngeliat Tapi kita bakal bahas Update dulu nih guys Tadi kan update Pertama hero ya guys Hero baru Kita lihat Quenvir Moriami guys Oke Tampilan sih oke lah ya Kupu-kupu kita belum ada Kita lihat skillnya guys Talentnya apa nih Talentnya Talentnya ya hunter ya guys Sama Skill pertama Moriami memanggil Chaotic Monson Yang akan mengitari dirinya Setelah Attack speed miliknya Meningkat Sampai tingkat tertinggi Guys Sorry gue ganti Bahasa inggris dulu lah ya Supaya gue lebih Mudah pahaminya Karena Kalo pake bahasa Indonesia Translate nya kayak Gak bener gini Jadi Kata-katanya jadi aneh Gue ganti dulu Bentar ya guys Oke guys Gue udah ganti Pake bahasa inggris Sekarang kita baca guys Meningkatkan Attack speed nya Sampai maksimal Maksimal ini berapa nih guys Belum tau ya guys Tapi yang pasti Sementoknya Di game ini ya guys Dan kemudian Perform 5 Swift basic attack Kepada musuh Basic attack nya Bisa bertambah Sampai 9 ya Kalo Commandernya Kita dapet dia Talent nya Kalo diambil Ketika ultimate Di cash Semua Chaos seed On battlefield Bakal mekar Menjadi Chaos flower Chaos seed Apa nih guys Skill 3 guys Nanti kita bakal baca Nanti kita baca ya guys Skill 3 nih Efeknya apa Kita lihat skill 2 nya dulu Lethal connection Moriami unleashed A burst of chaotic energy Targeting the nearest enemy Bouncing Ketiga musuh yang berbeda Yang terdekat ya guys Dari targetnya Ngedamage 90% attack Sebagai damage Dan Ngelink musuh yang kena Tadi 3 tadi Mereka bakal ngelink Ketika salah satu Ketika salah satu Dari musuh Terkena damage Dari basic attack 5% damage Yang diterima Akan dirubah Menjadi True damage Guys Dan Ditransfer Kedua musuh Yang terkena link Tadi Ini bertahan selama 6 detik Up to 3 musuh Yang bisa ngelink Yang bisa ngelink di saat Yang bersamaan Jadi kalau kita Ngede Jadi kalau skill ini keluar nih Lethal connection Nanti di musuhnya itu Dia bakal ngelink ke Sekitarnya guys Totalnya 3 musuh ya Dan setiap dia nerima damage Dari pukulan biasa Musuh itu bakal Nerima 5% True damage Jadi damage nya Misalnya totalnya 100 ribu ya Damage nya Berarti dia terima 5 ribu Dalam bentuk True damage Kedua yang lain ya Kalau menurut gue Ini skill sih Karena basic attack Up to 3 enemies ya Prigor itu kan Basic attack nya Bisa 3 Mukul 3 musuh guys Kalau critical nya keluar kan Jadi ini kayaknya Memang Yang kayak tadi gue bilang ya Ini Moriyami ini Diniatinnya Buat jadi duet Sehatinya Prigor nih Kalau ngeliat dari kayak gini Jadi mirip kayak Azena sama Emma ya Jadi duet sejati Nah ini kita lihat Talent efeknya Damage transfer nya Meningkat jadi 8% ya guys Tadinya kan cuma 5% Sekarang jadi 8% Oke sekarang kita Cek skill 3 nya guys Moriyami akan Menanamkan Seed of chaos Kepada musuh Yang Kena Deadly link Deadly link sih ini Maksudnya Lethal connection ya guys Jadi kalau musuhnya Kena lethal connection Si Moriyami ini Bakal nanemin Seed of chaos Nah seed of chaos ini Fungsinya Kalau dipukul 6 kali Sama si Moriyami Dan kawan-kawannya Seed of chaos ini Bakal berubah jadi Flower of chaos Nah kalau ada 3 Flower of chaos Di lapangan guys Di battlefield ya Si Moriyami ini Akan meledakan Semua flower of chaos nya Ngedamage 270% Damage Kepada Musuh yang Terkena Chaos seed ini ya Damage nya Lumayan guys Kalau udah Kalau dapet commander boss 360% Moriyami Moriyami basic attack Turn into multi shoot Inflicting 72% Attack Sebagai damage Terus ke 3 musuh Terdekat Jadi Ini sama kayak frigor Cuma bedanya Kalau frigor kan critical Kalau si Moriyami Dia cukup Punya talent nya aja Terus dia pake Efek ini Maka si Moriyami Attack nya jadi Nyebar guys Jadi nyebar 3 Sekarang kita liat Skill 4 nya guys Skill pasif Wind barrier Moriyami Ngeluarin Wind barrier nih Di sekitar dia Mengurangin damage Yang diterima Sebesar 16% Selama 7 detik Ini Semua Received damage Kata dia Coba guys Gue Gue penasaran Karena gue liat di Facebook kan Bocorannya Sneak peek nya Itu dibilang Cuma range Damage Doang Nah disini Dibilang All Received damage Nah ini agak Agak membingungkan Emang kadang-kadang Translate nya yang salah guys Nanti Nanti gue ganti Bahasa dulu ya guys Gue coba ganti Ke bahasa Indonesia lagi Oke Oke guys Setelah gue Tadi ganti Bahasa Indonesia Ternyata Versi bahasa Indonesia Pun juga sama ya Gak ada Nyinggung Soal Damage melee Atau Damage strength Jadi Disini dikatakan Semua damage Nah gue gak tau nih Mana transit yang bener nih Karena di Facebook Dia bilang itu Range damage Jadi cuma hero-hero Jarak jauh doang Sedangkan di Ingame Ini gak ada Nyebutin Range hero Sama sekali ya Ini cuma bisa Ditesting Kalau kita udah punya Hero nya guys Nanti kalau gue udah Punya hero nya Gue bakal testing guys Ini untuk range hero Hero doang Atau memang Semua ya Oke guys Disini udah gue ganti Jadi bahasa inggris lagi Biar gue Lebih gampang Ngebacanya Untuk talentnya Wind barrier ini Si Moriami Ngebuff Temen sebarisnya juga ya Ngasih Ngasih wind barrier Ketemen sebarisnya Nah kalau Nggak ada Temen Di barisannya Si Moriami ini Bakal Ngasih Buff nya ke Temen kita Yang attack nya Tertinggi guys Nah sekarang Gue mau liat Eksklusif nya guys Graveyard of flowers Ini serem bener Untuk plus 0 nya Ini ketika Chaos flower Meleduk guys Ini bakal Otomatis Nanemin Chaos seed lagi Yang baru Jadi Chaos seed nya ini Muncul lagi Muncul lagi Meledak Muncul lagi Meledak Muncul lagi Jadi kayak infinity Ya guys Ini keren sih Terus Plus 10 nya Lethal connection nya Nih Kalau kalian lupa guys Lethal connection nya Skill 2 ya Ketika Chaos flower yang Meledak Durasi Lethal connection Meningkat Bertambah Ya guys Bertambah Bertambah 4 detik Terus Ini Plus 20 nya Sekarang Skill 4 nya Wind barrier Yang meningkat Durasi nya Bertambah 4 detik Ini Kalau Misalkan Misalkan Apa Ini untuk Reducing Semua Damage yang Diterima Ini berarti Coblosan nya Si belly Juga Keridus Cuma Gak tau Yang bener Yang mana Yang di facebook Apa yang disini Apa yang di in game Karena kadang Di in game Kadang translate nya Yang gak bener Coba kita cek lagi Nantilah Itu kita pikirin Setiap kali Chaos flower Mekar Moriami Mendapatkan 2% attack Dan 2% Critical damage Stacking up Sampai 9 kali Jadi total 18% 18% Ketika Moriami Mencapai Maksimal Stacks Moriami Mendapatkan Chaos mirage Chaos mirage Ini efeknya Moriami skill Nambah 10% Damage Dan semua Musuh mendapatkan 5% Lebih Menerima 5% Damage Lebih banyak Kurang lebih Kayak gitu Moriami Menurut gue Kalau kalian Udah terlanjur Naikin frigor Ini sih Bagus sih Menurut gue Gue merasa Ini sahabat Satinya Frigor Ini kan Lethal Connection Kalau kalian Lihat ya Disini Ketika Salah Satu Musuh Menerima Basic Attack 5% Damagenya Di convert Jadi True Damage Ini Selama 6 Detik Basic Attack Mungkin Gue Kebayang Emma Emma Skill Satunya Ngebut Nah itu Hitungannya Basic Attack Apa Enggak Kalau Hitungannya Basic Attack Itu Juga Bagus Si Emma Dalam 6 Detik Kalau Lagi Ulti Bisa Sekali Ulti 6 Tembakan Kali Kalau Enggak Salah Dan Bisa Lebih Berdasarkan Attack Speed Kalau Enggak Salah Jadi Ini Bakal Nerima Kalau 5 6 Kali Tembak Ada 30% Loh Nerimanya Dan Amat Prigor Juga Cocok Banget Ini Mungkin Ada Ada Kalian Yang Bertanya Ya Pengen Bertanya Bang Kalau Pakai Moriami Equip Apa Bang Bagus Kalau Kita Melihat Dari Efek 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 Critical Rate Harusnya Cocok Karena Dia Punya Buff Disini Jadi Kalau Sudah Plus 30 Senjatanya Dia Punya Critical Damage Tapi Dia Enggak Ada Build Di Skill Itu Enggak Ada Critical Rate Jadi Kalau Mau Maksimalin Efek Ini Critical Damage Kita Mau Nggak Mau Harus Naikin Critical Rate Jadi Menurut Gue Critical Rate Salah Satu Opsi Yang Bagus Buat Dipakein Ke Moriami Terus Kalau Untuk Commander Sama Kalau Untuk Commander Kayaknya Lebih Cocok Rota Moriami Frigor Look Kalian Pake Jadi Satu Mungkin Bisa Buat Buat Story Kayaknya Enak Cuma Kalau Ada Hero Baru Gini Tetap Pertanyaannya Satu Ini Bisa Kemampuannya Bisa Ngelewatin Belly Gak Itu Pertanyaannya Itu Sisi Yang Selalu Jage Pertanyaan Jadi Kalau Ini Diambil Bagus Diambil Apakah Menurut Gue Kalau Kalian Baru Main Dan Gak Punya Belly Mendingan Belly Dulu Guys Belly Itu Segala Galanya Menurut Gue Lu Bisa Lu Bisa PVP Lebih Mantap Story Lebih Mudah Ngeboss Juga Termasuk Ngebantu Sangat Pake Belly Jadi Ini Menurut Gue Karena Gini Guys Buat Pake Moriame Ini Gini Kalau Gini Sorry Kalau Kita Naikin Belly Kita Pake Belly Doang Satu SS Kita Bisa Taruh Belly Dengan Komposisi Tim Apapun Guys Nah Sedangkan Moriame Menurut Gue Ini Asumsi Gue Sendiri Karena Gue Juga Belum Belum Punya Hero Ini Jadi Jangan Ambil Mentah Mentah Ini Asumsi Gue Pribadi Menurut Gue Moriame Ini Harus Punya Tim Yang Pas Gak Sembarangan Kita Pake Kita Punya Kita Pake Lalu GG Dengan Kombinasi Hero Yang Pas Mungkin Bisa Bagus Bisa Keren Tapi Sedangkan Kalau Belly Kalian Mau Pasangin Nama Apa Saja Di Story Di PvP Itu Ngebantu Bener Bener Ngebantu Banget Untuk Prototipenya Ini Yang Ikutin Aja Ya Guys Kalau Kalian Pake Prigor Kemungkinan Besar Kalian Bisa Pake Dark Summit Bisa Atau Enggak Kalian Pake Vision Stone Juga Bisa Kayaknya Karena Ini Mudah Mudahan Ini Termasuk Dibuff Ya Kalau Ini Termasuk Dibuff Link Ini Termasuk Dibuff Kalian Bisa Pake Vision Stone Oh Ini Ada Sheet Of Chaos Nya Ini Kayaknya Hitung Nya Termasuk Dibuff Tapi Gue Belum Coba Ini Masih Asumsi Nah Itu Tadi Update Hero Barunya Guys Terus Tadi Kita Ada Update Apalagi Guys Tadi Juga Ada Update Commander Baru Ya Guys Commander Baru Tapi Karena Gue Belum Ada Karena Gue Belum Punya Guys Jadi Gue Kayaknya Belum Bisa Oh Ini Commander Nih Discar Oh Ini Commander Anjir Gue Kira Hero Baru Kemarin Gue Lihat Kok Ngesal Di Facebook Ya Gue Kira Hero Baru Atlas Coy Taunya Commander Gue Nggak Baca Baca Lagi Kemarin Cuma Nget Gambarnya Doang Ini Efeknya Buat Summoner Ya Guys Tapi Gue Belum Punya Jadi Coba Ya Kita Coba Siapa Tahu Dapet Guys Kita Ngetes Ini Gue Belum Main Tadi Pagi Kita Ngetes Saja Guys Siapa Tahu Langsung Dapet Kita Bisa Cek Efek Ini Kalau Di Cins Hero Guys Kalau Kalian Udah Kuat Sebenarnya Nggak Perlu Pake Hero Aoe Juga Lolos Lolos Saja Sih Yang Menting Fokus Aja Ngedamage Terus Kemenangkan Guys Nggak Perlu Pake Aoe Wah Sayang Sekali Tidak Beruntung Guys Nggak Dapet Nggak Dapet Discard Kita Jadi Kita Nggak Bisa Nge Review Guys Oke Tadi Kita Juga Ada Prototype Baru Ya Guys Buat Hunter Kita Lihat Prototype Efek Nya Apa Blast Clock Beda Lagi Bahasanya Beda Beda Translate Beda Nama Kalau Udah Level 6 Guys Ngereduce 4% Damage Selama 5 detik Dan Stacking Up 5 Layers Jadi Totalnya Kalau Sudah Stacking Mentok Itu Jadi 20% Ya Guys Ketika Damage Reduction Efeknya Fully Stuck Bisa Ngedamage Ngedamage Ngeblok Damage Yang Melebihi 25% Best Health Loh Loh Efek Blok Ini Cuma Bisa Generate Dua Kali Dan Nggak Bisa Stuck Guys The Validity Internal Must Be At Least 8 Second Non Stacking Kalau Buang Arti Ini Maksudnya Apa Anjir Nulisnya Masih Tipo Angke Anjir Game Masih Beta Oke Lah Ini Prototype Terbaru Guys Kayak Plastik Sampah Anjing Lu Tau Gap Jas Jas Hujan Yang Beli Di Indomaret Mirip Anjing Kayak Gini Jas Ujian Dari Plastik Resek Oke Lah Prototype Udah Ya Guys Kita Lihat Event Ada Event Apa Guys Oh Ini Event Bensin Yang Tadi Gue Bilang Ini Event Top Appers Ya Guys Oh Ada Military Expansion Juga Ini Juga Sama Guys Event Top Appers Kalau Kalian F2P Ya Apa Adanya Ajalah Guys Gue Juga Sama Kayak Nggak Bakalan Gini Gini An Ini Gue Mau Bahas Full Fuel Purification Kita Bisa Dapat Gratis Guys Sehari 10 Total Dalam Seminggu Guys Walaupun Eventnya 8 Hari Guys Tapi Kita Cuma Bisa Dapatnya 7 Hari Doang Guys Jadi Hari Terakhir Itu Kita Nggak Bisa Dapat Bensin Lagi Hari Terakhir Itu Cuma Waktu Penukaran Doang Nah Sekedar Info Guys Kalau Kalian Belom Tahu Bensin Ini Bisa Jadi Kalau Kalian Kan Sehari Kalau Kalian F2P Kalian Cuma Dapat 70 Nih Kan Hadinya Cuma Doang Sayang Gitu Nggak Berguna Kalian Kumpulin Aja Guys Kalau Udah Ngejalanin 2 Event Ini Lumayan Dapat 13 140 Udah Bisa Dapat Aniruda Kalau Kalian Mau Kumpulin Lagi Banyak Terserah Bebas Kalian Bisa Dapat Ini Just Hujan Kresek Indomaret Bisa Dapat 3 Guys Kalau Kalian Kumpulin Setiap Kali Event Ini Ada Cuma Gak Tau Kumpulin Kapan Dapatnya 70 Doang Event 9 70 Pile Dia Botak Anjir Tapi Kalau Buat Top Up Ini Kencang Banget Ini Hadianya Bagus Bagus Tapi Ini Nggak Berguna Sih Karena Gue Yakin Spender Spender Pasti Belinya Udah Mentok Ya Kemungkinan Besar Terutamanya Sultan Ini Kalian Bisa Beli Harganya Yang 60 Bensin 100 Dollar Tidak Ramah Kantong Sekarang Ada Event Apalagi Ada Update Apalagi Tadi Guys Tadi Twilight Kita Kita Lihat Sekilas Sampai Level 15 Terus Tadi Ada Lagi Update Apalagi Guys Convert Hero Guys Convert Hero Dimana Ya Guys Disini Guys Convert Hero Kita Bisa Convert Jadi Apa Nih Select Epic Plus Hero Will Be Convert Into Gene Form Wow Item Apa Ini Teran Gene Form Jadi Cuma Jadi Gundu Aja Guys Gundu Buat Tumbal Bedanya Kan Kalo Kalo Ini Kan Kalo Ini Kan Gundu Buat Upgrade Hero Apapun Tapi Kita Pakainya Ke Hero SS Saja Sedangkan Yang Ini Mana Tuh Yang Ini Buat Folder Aja Sebenernya Jadi Gundu Folder Sayang Sekali Karena Gue Tau Yang Orang Yang Berharap Ini Bakal Di Convert Jadi Item Yang Lebih Berguna Ternyata Cuma Buat Lebih Mudah Nyimpen Aja Ya Guys Kita Coba Kita Convert Satu Setelah Kita Convert Apa yang Terjadi Guys Dia Berubah Jadi Item Ini Guys Jadi Efeknya Sama Aja Sih Buat Tumbalan Juga Jadi Tumbalan Diconvert Hero Tumbalan Diconvert Jadi Gundu Tumbalan Efeknya Gitu Aja Supaya Slotnya Bisa Jadi Lebih Efficient Supaya Orang Orang Tetap Bisa Summon Lagi Tetap Bisa Top Up Lagi Mantap Tumbalan Tumbalan kalian suka konten gua silahkan di subscribe dan di like videonya guys Oke thank you udah nonton see you